Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengajak masyarakat tetap patuh protokol kesehatan agar kegiatan pembelajaran tatap muka tetap bisa berjalan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim saat berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Nadiem berpesan kepada seluruh pemerintah daerah agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga angka penularan COVID-19 dapat terus melandai dan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar. Kementerian Pendidikan juga terus memantau jalannya pelaksanaan pembelajaran tatap muka di seluruh daerah di Indonesia. Random sampling di sejumlah sekolah juga akan dilakukan untuk menjegah terjadinya penularan COVID-19. Sejauh ini ada 55 persen sekolah di Indonesia yang tengah menjalankan pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran tatap muka itu bukan suatu hal yang baru. Sudah lama sebenarnya kita melakukan itu, waktu delta sempat tutup tapi masih banyak sekali sekolah yang sudah melaksanakan. Sekitar sekarang 55 persen. Jadi kami akan memonitor, pasti selalu ada resiko daripada melakonannya tapi protokol yang sudah ditetapkan Kemenkes sudah sangat baik. Kita akan melakukan random sampling, jadi kita proaktif akan mengetahui situasi ini tapi tidak ada alasan untuk panik pada saat ini. Karena kenyataannya cuma ada satu angka yang terpenting, angka total infeksi kita. Sudah, itu yang paling penting. Kalau angka itu terus melandai, saya rasa anak-anak sebaiknya tidak dikorbankan lagi. Kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan secara ketat disambut baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jumber Jawa Timur. Dinas Pendidikan setempat pun langsung mengizinkan lembaga sekolah menengah pertama negeri atau SMPN menggelar PTM secara bertahap. Awalnya ada 13 lembaga SMPN yang menggelar PTM, kemudian ditambah menjadi 63 lembaga SMPN, dan kini seluruh lembaga SMPN, yakni 94 lembaga, tengah menggelar PTM secara terbatas. Selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seluruh siswa dan guru wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Selain ada yang jenderal dua, sekolah wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Namunnya sekolah itu pada saat siswa masuk, ada jarak, selain jarak adalah sarana-parasarana, rugi tangan dan sebagainya, dan juga harus pakai masker. Harus pakai masker, sekolah harus menyiapkan terugam, sehingga siswa yang mau ikut PTM. Untuk mengsukseskan PTM, Dinas Pendidikan Kabupaten Jumber juga berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk mempercepat vaksinasi pelajar.